Sektor otomotif adalah salah satu sektor yang paling terpukul oleh pandemi COVID-19. Bagaimana ya? Karena kondisi ekonomi yang sulit pasti membuat banyak orang termasuk juga Anda atau saya lebih hati-hati lagi dalam mengeluarkan uangnya untuk berbagai macam hal termasuk untuk membeli mobil baru. Kecuali mungkin yang kaya-kaya banget gak pikir ulang kali ya. Tapi mungkin mereka juga yang kaya-kaya akan lebih mikir ulang lagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Apalagi mobilitas orang itu juga ikut dibatasi dari kota ke kota atau antar provinsi atau bahkan di dalam kotanya juga dibatasi. Alhasil penjualan mobil sepanjang semester satu tahun ini pun setelah 6 bulan berlalu itu benar-benar babak belur. Bahkan penjualan bulanan sempat anjlok sampai 90% atau ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah. Nah setelah 6 bulan berlalu kemudian pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa kota juga mulai sedikit dilonggarkan. Apakah ini sudah ada tanda-tanda bahwa penjualan mobil mulai ngegas? Ini akan kita bahas bersama. Jadi berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Gaikindo yang terbaru yaitu per Juli 2020. Penjualan mobil secara wholesale yaitu penjualan dari pabrik ke dealernya ini mencapai 25.283 unit. Nah angka ini naik nih double atau sampai 103% kalau dibandingkan dengan bulan Juni atau sebulan sebelumnya menjadi 25.283 dari sebelumnya itu 12.623 unit. Tapi tetap saja kalau kita konteksnya dibandingkan dengan setahun sebelumnya atau bulan Juli di tahun 2019 itu masih ambles ya sampai 71.8% dari 89.578 unit. Nah begitu juga kalau kita lihat penjualannya secara total nih selama 7 bulan di tahun ini atau Januari sampai Juli di 2020 yaitu mencapai 286.215 unit. Ini juga masih minus atau masih 50% lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Artinya walaupun sudah naik memang dari bulan sebelumnya tapi angkanya ini masih jauh dari normal. Karena memang kondisinya sekarang juga belum normal ya walaupun namanya new normal tetap saja ini masih belum senormal-normalnya di tahun-tahun sebelumnya. Nah memang untuk menjaga ketersediaan stok dealer-dealer mobil ini biasanya akan menambah stoknya supaya memudahkan konsumen ketika ingin mengambil unit. Tapi ternyata kenaikan penjualan wholesale di bulan Juli ini sepertinya belum menjadi tanda kebangkitan sektor otomotif. Karena kalau kita lihat angka lainnya ini bukan penyerapan secara langsung di konsumen ya. Kalau kita lihat data dari retail salesnya atau penjualan dari dealer ke konsumen jadi yang betul-betul sampai ke konsumen pada bulan Juli itu tercatat mencapai 35.799 unit. Atau kenaikannya gak sampai double kayak wholesale atau hanya 19,9 persen hampir 20 persen dari bulan sebelumnya 29.859 unit. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Juni 2019 atau secara year on year itu juga masih minus ya minusnya lebih besar lagi sampai 59,3 persen dari sebelumnya 87.960 unit. Dan kalau kita lihat secara total Januari sampai Juli 2020 ini penjualan retail ini juga masih anjlok sampai minus 44,6 persen menjadi 362.393 unit. Nah Gai Kindo sendiri ini menilai bahwa data-data ini menunjukkan daya beli masyarakat Indonesia memang belum kembali membaik sepenuhnya. Apalagi di awal pandemi COVID-19 masuk Indonesia ternyata banyak leasing yang mengenakan uang muka atau DP dengan nilai yang cukup tinggi yaitu sampai 40 atau 50 persen. Dari biasanya bisa 20 sampai 25 persen aja sebetulnya. Mungkin karena takut juga daya beli masyarakatnya masih rendah takut tidak bisa melunasi sehingga DP-nya dibesarkan. Nah kalau kita lihat data lainnya bagaimana dengan pangsa pasar atau market share-nya kira-kira siapa nih yang punya market share terbesar? Sebetulnya sudah terdebak ya karena secara keseluruhan dari Januari sampai Juli 2020 tentu saja pangsa pasar terbesar yaitu 52 persennya masih dipegang oleh share penjualan wholesale. Ini masih dipegang oleh mobil-mobil dari grup Astra misalnya Toyota, Daihatsu, Isuzu dan merek-merek lainnya yang mencatatkan total penjualannya adalah 149.645 unit. Tapi tetap saja penjualan Astra ini juga tidak luput dari penurunan karena sudah tergerus sekitar 50 persen kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara 48 persen sisanya ini dipegang oleh mobil-mobil non-grup Astra dengan total penjualan adalah 136.570 unit. Sedangkan kalau kita lihat khusus di bulan Juli saja bulan kemarin pangsa pasar mobil Astra justru minoritas ya hanya menyumbang 40 persennya saja dari total penjualan dengan total penjualan di grup Astra yaitu 10.140 unit. Namun penjualan Astra ini sudah melesat sama dengan mobil-mobil lainnya ini tapi melesatnya tinggi sekali 108.8 persen penjualannya dari sebulan sebelumnya. Sisanya baru ada sekitar 60 persen ini pangsa-pasarnya dipegang oleh mobil-mobil di luar Astra dengan penjualan yang mencapai 15.143 unit. Nah pertanyaan selanjutnya merek apalagi yang terlaris apakah ada mobil punya Anda atau mungkin ada yang Anda incar selama ini kalau dilihat 5 besar merek mobil terlaris di Indonesia sebetulnya juga masih merek yang itu-itu saja. Tapi setiap bulannya ini penjualan setiap merek mobil saling salib-menyalib atau susul-menyusul berdasarkan data wholesalesnya dulu kita lihat sepanjang Januari sampai Juli 2020 dua mobil grup Astra masih menjadi yang terlaris yaitu Toyota dan Daihatsu ya dengan urutan pertama itu Toyota penjualan totalnya 89.040 unit dan kemudian Daihatsu 51.327 unit ada di urutan kedua di bawahnya. Nah posisi selanjutnya baru ditempati oleh non-grup Astra baik Honda dengan 40.785 unit kemudian ada Suzuki 35.185 unit sampai Mitsubishi motor 31.496 unit sedangkan kalau kita lihat sepanjang bulan Juli saja atau bulan kemarin saja urutannya doang yang beda ya Toyota ini tetap jadi nomor satu ada 7.224 unit di mana Toyota Fortuner ini menjadi andalan penjualan Toyota di bulan kemarin. mobil dengan harga 500 sampai 600 jutaan lah ya ini ternyata diduga jadi incaran masyarakat yang levelnya menengah ke atas karena sepertinya sudah mulai berani mengeluarkan uangnya dan masih menghindari transportasi umum selama pandemi COVID-19 jadi milih beli mobil baru saja itu untuk menengah ke atas nah tapi kalau menengah ke bawah kita lihat nanti ada datanya ternyata yang cukup menarik kemudian disusul oleh Suzuki ini sebanyak 6.369 unit penjualannya Mitsubishi motor juga ada di urutan ketiga 3.564 unit dan Honda 2.016 unit dan yang terakhir justru Daihatsu ya 1.553 unit nah dari kelima merek ini Daihatsu walaupun ada di posisi terakhir yaitu kelima tetap saja penjualannya meningkat paling signifikan nih sampai 369,2% dibandingkan bulan sebelumnya atau dari Juni 2020 tapi menariknya di luar 5 merek mobil terlaris ini penjualan mobil pabrikan China yaitu apa Wuling ini jadi yang paling pesat sampai 664,7% loh peningkatan penjualannya dari Juni ke Juli 2020 karena memang kalau dilihat dari sergi harga relatif lebih terjangkau ya jadi wajar kalau banyak yang memburu mobil ini diburu oleh konsumen apalagi di tengah situasi kondisi ekonomi yang sulit dan kemudian daya belinya juga sedang turun jadi lebih pilih mobil-mobil yang lebih terjangkau nah apa sebetulnya yang harus pemerintah lakukan untuk bisa menggairahkan sektor otomotif karena jangan kita jangan senang dulu gitu ya walaupun tadi secara bulanan terlihat bahwa penjualannya cukup naik tapi tetap saja kita tidak boleh senang dulu karena pandemi masih berlangsung dan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah ini adalah jawabannya menurut Gai Kindo karena kalau menurut Gai Kindo sendiri pemerintah ini perlu memberikan yang namanya relaksasi pajak untuk pembelian mobil supaya penjualan mobilnya bisa kembali naik apalagi ternyata dikatakan Gai Kindo cara ini sudah dilakukan oleh negara-negara tetangga kita misalnya Malaysia dan Thailand itu untuk memotong pajak-pajak yang dikenakan supaya harga mobilnya itu bisa turun dan lebih terjangkau di masyarakat nah di Malaysia sendiri pemerintahnya ini sudah membebaskan pajak penjualan 100% untuk model yang dirakit secara lokal atau CKD dan 50% untuk model yang diimpor secara utuh atau CBU dari tanggal 15 Juni kemarin sampai nanti 31 Desember 2020 nah dengan langkah atau kebijakan itu harga mobil penumpang CBU di Malaysia itu bisa lebih murah sampai 5% lumayan dan harga mobil penumpang CKDnya juga bisa lebih murah sampai 10% di luar itu Gai Kindo juga meminta supaya kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang otomotif itu lebih sinkron lagi ya jangan sampai di pusatnya kelihatannya sudah pro dengan sektor otomotif tapi ternyata untuk implementasinya di tingkat daerah masih belum seperti di pemerintahan pusat dan kita juga tentu saja berperan untuk menggairahkan sektor otomotif karena sektor otomotif tidak akan bisa kembali bangkit kalau pandeminya belum berakhir dan pandemi ini bisa sama-sama kita lewati kalau kita semua masyarakat Indonesia bisa lebih disiplin lagi sehingga bukan hanya sektor otomotif saja yang bergairah tapi seluruh sektor ekonomi selamat menikmati